Ini adalah kayu bekas palet atau jati Belanda orang banyak menyebutnya yang sudah saya sambung dari 3 papan menjadi satu salah satu kelemahan yang dimiliki oleh jati Belanda adalah lubang paku atau bekas palet adalah lubang paku yang ditinggalkan pada papan ini sehingga akan sangat mengurangi nilai seni daripada kayu ini walaupun setelah struktur ini tetap kuat tidak mempengaruhi tidak nyaman dipandang saja salah satu cara untuk menyamarkan atau menghilangkan lubang ini adalah dengan cara menambahnya dengan dempul karena saja dempulnya mungkin cukup banyak dan perlu waktu untuk kering dan kadang-kadang dempul itu akan menyusut kalau dia sudah kering atau saat diisi ada ruang di dalam saat udara panas si udara tersebut mengembang dan akan membuat dempul menjadi retak dan tidak kuat sekarang saya belajar salah satu cara untuk menambah lubang-lubang ini dengan menggunakan plug cutter apa yang dilakukan dengan plug cutter ini adalah dia membuat barel atau membuat sejenis silinder yang besarnya seukuran dengan lubang diameter dalamnya ini adalah 10 mm jadi kalau ini diputar dengan bor dia akan membuat sebuah barel anggaplah seperti ini dengan diameter sama presiden ini kemudian setelah kita punya penambalnya seperti ini misalnya kita akan membuat lubang yang ukurannya sama dengan diameter dalam ini matabor yang ideal untuk menggunakan sebagai pasangannya adalah jenis postener bit karena akan menghasilkan lubang yang sangat bersih atau juga bisa dengan bread point bit seperti ini bread point bit akan membuat hasil pengeboran yang lebih bersih dibanding dengan menggunakan matabor biasa seperti ini kayu untuk yang dipakai untuk menambalnya diusahakan yang memiliki warna dan serat yang mirip kebutgang saya punya yang saya anggap mirip saja nah mari kita coba untuk menambahkan inilah plug yang sudah dibuat cara melepaskannya ambil obeng min atau apa saja yang berbentuk seperti ini tinggal dicungkil saja kita akan menghasilkan seperti barel atau silinder yang cukup rapi langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengeboran pada lubang yang akan kita tambah dengan menggunakan matabor yang sesuai sama ini saya menggunakan postener bit kalau benda kerjanya kecil seperti ini kita bisa melakukannya di drill press atau borduduk kalau sudah besar bord tangan pun bisa mari kita coba nah yang akan kita tambah itu hanya satu permukaan saja karena dikatakan ini papan yang akan berada di bagian yang terlihat dari sebuah furniture misalnya nah ini akan kita biarkan saja seperti ini karena misalnya pada bagian yang tidak terlihat ini cukup satu saja berikutnya kita cukup dua saja langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengeleman ini ke sini kemudian alurnya diusahakan searah atau seratnya searah dengan serat pada papannya setelah yang tersisa bisa terisi kita bisa ditatakan lemnya sudah bisa menunggu kering atau bisa kita langsung libas saja ditatakan agar mempercepat proses saya mau kasih ramuan ajaib ini karena saya belum ini idealnya bisa dipotong bisa menggunakan flash trimming saw atau trimming saw untuk seperti yang di orang-orang luar menggunakan karena saya tidak punya maka saya menggunakan ini harganya 6500 atau bisa menggunakan pahat sebetulnya cuma saya akan sedikit bergaya menggunakan ini ada trik tertentu yang akan bisa kita lakukan disini seperti ini triknya gergaji ini memiliki mata dua sisi di sini dia ke sini dia akan menggigit ke sini juga menggigit kalau dilihat dia bergelombang bergelombang idealnya sih ini diratakan dengan gerinda cuma saya tidak punya gerinda ada trik kalau tidak diratakan begitu kita potong akan melukai papannya ada triknya yang akan saya gunakan dalam hal ini kita coba triknya seperti apa kebetulan saya punya sebuah kartu tekniknya begini kita taruh disini kemudian kita melakukan pemotongan baru nanti kita ratakan dengan menggunakan amplas langkah kedua akan saya coba dengan menggunakan pahat nah cepat dengan pahat cuma dia ada tendensi untuk tidak rata untuk meratakannya kita menggunakan pahat seperti itu kita coba amplas dan inilah hasilnya not bad lumayan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih